Kitab Yesaya, Pasal 47 Pesan Allah kepada Babel Turunlah dan duduk di atas kotoran, hai kota Babel. Tidak ada tahtamu, duduklah di atas tanah, hai kamu anak darah Kasdim. Engkau bukan pemerintah sekarang. Orang tidak menganggap bahwa engkau gadis yang cantik dan lembut lagi. Ambil batu gilingan dan gilinglah gandum membuat tepung. Bukalah tudungmu dan tinggalkan pakaianmu yang cantik. Angkat rokmu dan seberangilah sungai. Lelaki akan melihat tubuhmu yang telanjang dan membuatmu berzina. Aku akan membuat engkau membayar atas kejahatanmu. Dan aku tidak membiarkan seorang pun menolongmu. Umatku mengatakan, Allah menolong kami. Namanya ialah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus Israel. Babel, duduklah dan berdiam diri. Hai anak darah Kasdim, pergi ke penjara yang gelap. Sebentar lagi engkau tidak disebut permaisuri kerajaan. Aku marah terhadap umatku. Mereka adalah milikku. Tetapi aku melawannya. Aku membiarkanmu menghukum mereka. Tetapi jangan tunjukkan kepadanya belas kasihan. Bahkan terhadap orang yang lebih tua. Buatlah pekerjaan mereka lebih berat. Engkau mengatakan, aku akan hidup selama-lamanya. Aku selalu menjadi permaisuri. Engkau tidak peduli terhadap umatku. Engkau tidak memikirkan yang akan terjadi kemudian. Sekarang dengarkan. Engkau yang hanya mencintai kesenangan. Engkau merasa aman dan mengatakan kepada dirimu sendiri. Hanya aku orang penting. Tidak ada orang penting yang lain seperti aku. Aku tidak akan pernah menjadi janda dan kehilangan anak. Kedua hal ini akan terjadi kepadamu. Pertama, engkau kehilangan anak-anakmu dan suamimu. Dan tidak ada dari ramalanmu akan menolongmu. Engkau melakukan yang jahat, tetapi engkau masih merasa aman. Engkau mengatakan kepada dirimu sendiri. Tidak ada orang melihat perlakuanku yang salah. Engkau menganggap bahwa hikmat dan pengetahuanmu akan menyelamatkanmu. Engkau mengatakan kepada dirimu sendiri. Akulah saja yang penting. Tidak ada orang lain seperti aku. Namun, bencana akan datang pada jalanmu. Engkau tidak tahu kapan itu terjadi. Tetapi bencana akan datang. Dan tidak ada yang dapat kau lakukan untuk menghentikannya. Engkau kerja keras belajar tentang sihir dan mantaramu selama hidupmu. Mulailah pakai ramalan itu. Mungkin sihir itu menolongmu. Mungkin engkau dapat menaklukkan orang. Engkau mempunyai banyak penasihat. Apakah engkau lelah karena nasihat yang diberikannya? Kemudian suruhlah orangmu membaca bintang-bintang. Mereka dapat mengatakan kapan mulai bulan. Mungkin mereka mengatakan kepadamu kapan kesulitanmu akan terjadi. Namun, mereka tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Mereka akan dibakar seperti jerami. Mereka terbakar dengan cepat. Tidak ada lagi arang yang tersisa untuk memasak roti. Tidak akan ada lagi api yang tersisa untuk berdiang. Hal itu terjadi atas segala sesuatu yang kau kerjakan sedemikian berat. Orang yang melakukan kesibukan bersamamu selama hidupmu meninggalkan engkau. Setiap orang pergi menurut jalannya sendiri. Tidak ada lagi orang yang tinggal menyelamatkan engkau.